Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan news lain dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat apa sih trending topik yang banyak dibicarakan di media sosial terutama oleh netizen. Dan kami sudah memilihkan nih pemirsa apa saja yang banyak dibahas. Yang pertama terkait masih judi online. Sebulan ini udah ngomongin judi online aja tiap hari. Kamu jadi ahlinya setiap hari tiap hari di judi online aja ya. Kemarin juga soalnya ya. Yang kedua ada trending topik pencariannya pemirsa adalah soal sekolilo. Sekali lagi ini soal pencurian mobil. Ini juga tetap menjadi pelatihan publik selengkapnya dalam trending topik. Baik pemirsa karena judi online ini sudah darurat. Pemerintah sudah melihat ini sebagai sesuatu yang harus ditangani. Secepatnya kemarin sudah ada Satgas yang sudah berkumpul dan juga sudah mulai hari ini bekerja pemirsa. Jadi Satgas pemberantasan judi online dibentuk presiden ini mulai bergerak. Rabu kemarin mereka ini sudah rapat perdana di kantor di Menko Polhukam. Di pimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto selaku Ketua Satgas dan juga ada Menko Minfo Budi Arsiti Hadi. Sampai Kepala PPATK ini semuanya juga sudah hadir. Hasilnya? Dan jadi setidaknya tidak operasi ini untuk penegakan hukum yang akan dilaksanakan. Yang pertama nih Satgas akan tindak lanjuti temuan PPATK soal 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online. Dan rekening ini akan dibekukan jika ditemukan ada kaitannya dengan judi online. Kemudian yang kedua Satgas ini akan melakukan penindakan jual beli rekening. Jual beli rekening ya. Dan Menko Polhukam menyebut para pelaku jual beli rekening ini menyasar masyarakat yang tinggal di desa. Dan yang ketiga Satgas akan menutup akses transaksi top up pulsa di minimarket yang diduga terafiliasi dengan judi online. Oke, nah untuk itu nanti akan ada perangkat yang diterjunkan pemirsa ke lapangan untuk mengawasi judi online. Di satuan desa misalnya adalah babi insa-babi insa ini kemarin sudah diperinsakan untuk mulai menjaga di level bawah. Nah Polri dan Bintara atau apa namanya babi insa ini juga nanti akan bekerja paling depan untuk bagaimana mencegah adanya orang yang nawarin datang ke desa mau buka rekening atau tidak gampang tinggal KTP. Itu modusnya kemarin yang disebutkan oleh Satgas. Nah ini Menko Polhukam juga meminta supaya Menko Minfo menutup map access provider supaya jaringan yang ada di luar negeri tidak memberikan ruang untuk memain judi online yang ada di Indonesia. Ya, pemerintah juga meminta adanya pengetatan supaya ada langkah untuk mengamankan server-server pemerintah daerah. Hmm, dan pemirsa Satgas Judi Online yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan PPATK ini mendapati sejumlah temuan nih terkait judi online di Indonesia. Yang pertama ini terkait dengan perputaran uang yang mencapai 600 triliun rupiah dan ini mengalir nih ke sejumlah negara di luar negeri. Misalnya aja kalau untuk di Asia ini ada Kamboja, Vietnam, Thailand dan juga Filipina. Oke, menurut Satgas Judi Online sekaligus Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, ada 2,3 juta produk Indonesia menjadi pelaku judi online. 2% adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Mereka belum ngerti apapun tapi ngerti judi online. Waduh, di bawah 10 tahun mereka udah main judi. Ini gimana ya caranya? Kok bisa mereka main judi? Ini modus dari game itu kali ya sama media sosial? Nah, nanti cara-caranya kita bahas ya. Kemudian pemain judi dengan rentang 30-50 tahun, ini ada 40%. 80%-nya tergolong kalangan menengah ke bawah dengan nominal transaksi mulai dari angka 10.000 sampai 100.000. Jadi 10.000 kali, tadi kan banyak ya, kali misalnya 100.000 orang aja. Nah, itu udah berapa gitu kan. Jadi kecil tapi ternyata ini... Kalau dihitung itu ternyata besar sekali. Iya, dan adiktif kan? Iya. Oke. Orang sama dia 10.000. Orang sama dia 10.000. Ini ada 5.000 rekening yang diduga ini terkait dengan kelihatan judi online. Jadi nanti setelah di blokir akan ditindaklanjuti menunggu perpres. Oh, jadi nunggu perpres dulu nih. Tapi kira-kira masa sih harus nunggu-nunggu dulu atau sebenarnya bisa ditindaklanjuti mungkin dengan TPPU atau dengan ITE atau mungkin dengan cara lainnya kita mungkin akan mendalami langsung saja ya. Karena kita saat ini sudah tergabung dengan pakar TPPU, Mbak Yenti Garnasih. Selamat siang, Mbak Yenti. Selamat siang, Mbak Jessica, Mas Anggi. Siap, selamat siang. Mbak Yenti, jadi kemarin kita lihat ya sudah ada sanggasnya, hari ini sudah mulai bekerja. Menurut Mbak Yenti, ini cukup atau apa yang perlu ditambahi lagi? Ya, gini ya. Ini masalah ini jangan dikatakan baru sekarang daruratnya. Karena akhir tahun kemarin itu juga sudah disebutkan bahwa ada 300 triliun dari laporan TPATK malah. Yang sekarang ini adalah, sekarang ini berkaitan dengan OJK. OJK telah memblokir. Itu sudah sangat bagus kan. OJK memblokir. Memang boleh memblokir. Dan kemudian ini pasti kerjasama dengan Kominpo. Nah, kemudian kita ada satgas ya. Saya atau kami ya, beberapa masyarakat kalau lihat di dalam netizen itu, apa ya urgensinya selalu satgas-satgas. Kita mau tagih juga satgas TPPU-nya yang 179 triliun dari emas itu mana gitu kan. Nah, ini tantangannya. Kenapa? Ini jangan sampai tempat yang tinggi juga. Karena satgas ini juga isinya adalah kerjasama ya di antara beberapa lembaga termasuk lembaga aparat pendekat hukum. Karena di sini di bawah Kominpo, Menkopol Hukam, ada Kominpo, Menteri Kominpo, kemudian ada OJK, PPATK, kemudian Perbankan. Ini harusnya Perbankan. Dan kemudian juga ada APH. Nah, sekarang ini kemarin sudah mulai hari ini hari perdana katanya ya. Ya, ini tapi perdana ini tentu bukan pencegahan ya. Pencegahan yang kemudian istilahnya bagaimana memberikan satu pengawasan lebih ketat terhadap server, provider, or akun-akun itu dengan teknik cyber, cyber, kontra cyber ya. Itu tidak bisa, tidak cukup seperti itu. Ini permasalahannya bukan seperti itu. Permasalahan ini harus dimappingkan. Permasalahan judi online, judi itu permasalahan sudah susah, sangat kuno, tidak gampang. Apalagi dengan online. Nah, ini pelaku judi itu dua-duanya itu dipidana ya. Pelaku judi itu dipidana termasuk bandarnya gitu kan. Karena untuk judinya kita punya undang-undang KUHP 303 atau 303 bis, kemudian undang-undang perjudian di luar KUHP dan ada KUHP dengan IT. Ini mungkin KUHP, eh, perjudian dengan IT. Itu dua-duanya dipidana. Artinya kita harus sampaikan kepada masyarakat, berjudi itu kriminal gitu ya. Jadi yang berjudi. Tapi ada lagi yang lebih parah ini adalah siapa sih yang membuat orang lain itu berjudi? Orang lain mau berjudi itu siapa? Itu kan, antara lain orang-orang, ada yang orang-orang yang lebih jahat lagi, yaitu para bandar, para orang-orang yang ingin bangsa ini rusak dan mengambil keuntungan dari mereka-mereka supaya mereka judi dan judi online lebih mudah. Tadi disebutkan beberapa, beberapa ini ya, beberapa modus ya. Saya beberapa waktu yang lalu ini berbicara dengan para orang tuanya lah, orang tuanya itu korban kalau orang tuanya ya. Bagaimana anaknya SMP itu dibujuk dengan melalui handphone dan sebagainya sehingga dia kemudian mendapatkan KTP. Ya, ini berarti kan ada masalah nih, ada pemalsuan ataukah Duk Capil terlibat bagaimana. Setelah dapat KTP, dia didaftarkan ke bank, rekening bank. Jadi, dalam hal ini memang selain oke secara teknis dan secara hukum kriminal perjudian, orang bermain judi, orang bermain judi itu adalah kriminal. Dan juga ini berkaitan dengan siapa sih yang menikmati uang hasil judi tadi, yaitu bandar-bandar judi atau orang-orang yang terlibat dengan bandar judi. Uang hasil judi itu, pakai apapun, masuk kemanapun, itu TPPU. Jadi, harusnya poin penting adalah penegakan TPPU di sini. Kita akan lihat, akan lihat uang ini siapa yang pakai. Dan kemudian perbankan yang memegang peranan penting, dan juga peranan yang sangat besar sehingga kita tuh kebobolan. Itu perbankan. Saya sering sekali datang ke pengadilan dan ikut gelar perkara. Perbankan itu, ya sorry to say ya, reporting obligation. Kewajiban pelaporan kalau ada transaksi-transaksi mencurigakan, atau transaksi-transaksi 500 juta ke atas, harusnya lapor kepada PPATK. Sepertinya kok tidak ya. Karena begitu ada kejahatan, baru kita minta. Itu memang selama ini tidak ada laporan dari perbankan. Sangat-sangat les, sangat kurang. Jadi kalau perbankannya didiamkan, itu membantu para bandar untuk lebih banyak lagi pelaku perjudian. Gitu Mas, Anggi. Menurut Anda berarti kita memang kebobolan soal darurat judi online ini? Oh iya, karena judi online ini, dia tidak bisa bekerja sendiri selain Cyber Cominfo ya, Cyber bisa BSSN juga, mungkin BIN juga bisa ya, dengan alat-alatnya. Tapi itu kan bukan itu saja ya, itu kan hanya sekadar tak down. Kalau ada akun langsung diputus. Kalau akun itu lah dihapus 5 menit, 5 setengah menit kemudian itu sudah muncul lagi. Terus-terusan itu. Itu masalah teknis ya, teknis Cyber yang memang susah, sulit ya. Tetapi pelaku itu lebih canggih lagi. Begitu dikat, itu langsung muncul lagi. Oke itu di situ. Tapi permasalahannya, sebelum pemilu disebutkan, ada dana judi online masuk ke pendanaan pemilu PPATK yang bilang, akhir Desember dikatakan ada 300 triliun hasil judi online. Pada waktu Sambu dikatakan ada uang-uang judi online. Ya kan? PPATK sedang selalu rilis. Tetapi tidak ada tindak lanjutnya seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini, jadi selama ini itu sebenarnya terdeteksi. Ini perbankan memegang peranan pemilu. Jadi itu selalu pakai perbankan ya, karena mungkin ada tiba-tiba rekening yang tadinya biasa, tadinya usual, jadi unusual. Tiba-tiba tiap hari 100 ribu keluar ya, walaupun rekening kecil. Itu kan yang banyak orang kecil nih. 100 ribu tapi tiap hari. Atau tiba-tiba buka rekening, dan kemudian menampung dari yang kecil-kecil banyak sekali. Seperti identifikasi terhadap rekening-rekening yang mencurigakan itu mudah kalau perbankannya mau. Nah ini kemungkinan, ini pemikiran saya ya. Bank-bank masih lebih pada trust kan, industri trust. Tapi masih pada bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena ketika ada transaksi-transaksi sekecil apapun, kalau beda bank apalagi dapat 6.500 kali berapa? 10 juta. Itu banyak sekali untuk bank-bank itu. Jadi kuncinya itu diperbankan juga sangat penting. Ya Mbak Yesika. Oke, perbankan memiliki peran yang besar untuk juga memberantas judi online. Nah sebelumnya, Kepala Satgas, Ketua Satgas dari judi online ini, Hadi menyampaikan kalau akan ada pemblokiran dan sudah ada pemblokiran ya terhadap 5.000 rekening. Kemudian nanti akan ada tindak lanjutnya menunggu perpres. Nah Mbak Yenti, sebaik ini benar-benar harus menunggu perpres atau bisa dikenakan dengan TPPU? Mengingat sudah ada pernyataan dari Menkominfo, dari 100 triliun di kuartal 1 tahun 2024 ini sudah terlihat nih, ada bau-bau pencucian uang. Apakah dengan TPPU ini akan mempermudah judi online ini diberantas? Ya, sangat mudah ya. Jadi kan tadi saya katakan, sasarannya dua. Satu, orang yang main judi, undang-undang ada sendiri, yaitu undang-undang dipidana karena main judi. Dua, kita harus memidana uang hasil judi itu kemana kita sudah masuk rejim TPPU, yaitu 2002, bahwa salah satu tindak pidana asal TPPU adalah perjudian. Artinya TPPU harus jalan. Karena sepertinya di Indonesia ini, dan mungkin di dunia ya, para penjahat-penjahat yang punya kepentingan lebih dari sekedar main judi, yaitu bandar-bandar, itu lebih pada akan jerak kalau uangnya itu disita kembali, uang itu dirampas, yang menurut masyarakat dimiskinkan ya. Itu mereka dimiskinkan. Kalau pelaku judi sudah pasti miskin itu kan. Kita kan jadi miskin, udah miskin pinjol lagi. Nah, ini kan permasalahan besar. Nah, itu pemblokiran sudah. Pemblokiran kan sudah ada aturannya di dalam undang-undang OJK sudah ada kok. Undang-undang OJK 2023, itu sudah jelas. Dia OJK boleh memblokir. Nah, setelah di blokir, dan sudah di blokir. Setelah di blokir, serahkan kepada APH, aparat penegak hukumnya tanpa perpres pun harusnya bisa jalan. Karena pemblokiran OJK itu bukan hanya untuk judi online, termasuk judi online, atau yang berkaitan dengan kejahatan online itu, kejahatan keuangan termasuk online itu, OJK mempunyai kewenangan untuk memblokir. Blokir saja, tapi tidak bisa beku. Membekukannya nanti adalah, kalau sudah ditangani laporan penegak hukum, sambil menunggu perpres, langsung saja yang sudah di blokir itu, langsung di dekati dengan langkah-langkah upaya paksa dari APH-nya. Kan ada APH di dalam satkas itu. Langsung di freezing, dibekukan di situ. Yang saya dengar ya, kalau memang indikasinya itu sangat jelas, ini adalah transaksi yang hasil penipuan online, ya kan hasil penipuan ngaku-ngaku apa, kemudian uangnya masuk, atau hasil dari judi online, hasil dari prostitusi online. Itu ketika di blokir, dan kemudian diserahkan kepada APH, untuk segera melakukan pemblokiran lebih ya, karena PPATK 15 hari, kemudian menjadi 20 hari, dan setelah itu diberikan kepada penegak hukum, itu sesuai dengan masa penahanan dan sebagainya, itu lebih aman. Sedikit singkat saja, saya mau bertanya, Mbak, kalau menggunakan peraturan TPPU, apakah perjudian online ini kan transnasional, apakah ini kan mempermudah untuk men-track keuangannya, aliran dananya ke luar negeri? Singkat saja, Mbak. Ya, betul. Ini sangat mempermudah dengan TPPU ya, apalagi judi. Tolong juga disampaikan bahwa judi itu di seluruh dunia itu dilarang. Hanya beberapa negara pun di tempat-tempat tertentu. Jadi itu sangat concern of all of the world itu, terhadap bagaimana judi online itu menjadi tindak pidana asalnya TPPU itu, itu sangat dimengerti, sangat mudah kerjasamanya. Dan kemudian kita tagi saja ya, untuk pada masyarakat edukasi saja, bulan November lalu Indonesia sudah masuk sebagai anggota Financial Action Tax Force, itu kerjasama internasional yang paling eksklusif dalam rangka bantuan timbal balik berkaitan dengan pelacakan uang, hasil hasil TPPU. Pelacakan uangnya semakin mudah ya, Mbak Yenti. Jadi semakin mudah untuk memberantas judi online ini. Tapi diperlukan edukasi juga untuk masyarakat, dan jadi dari hulu ke hilir untuk memberantas judi online itu. Baik, terima kasih Mbak Yenti Garnasi. Selaku pakar TPPU sudah bergabung dan memberikan insight bagi pemirsa Metro TV pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.